Pertimbangan kembali sebelum membeli iPhone 15, apakah beneran worth it ya dengan harga 16 jutaan, iPhone 15 Best Model ini? Tepatnya 3 hari lagi, tanggal 20 Oktober ini iBox open pre-order ya buat iPhone 15 serisnya. Dan pada video kali ini kita akan khusus ya ngebahas iPhone 15 Best Model, apakah beneran worth it ya guys? Kalau video-video sebelumnya kita udah ngebahas ya perbandingan, 15 versus 14 Pro, review 15 Pro Max, dan yang terakhir perbandingan 15 Pro versus 15 Pro Max. Kali ini kita akan ngebahas 15 biasanya guys. Nah kalau kita lihat ya dari poin pertama ngebahas dari harga dulu, harga iPhone 15 Best Model ini dibanderol dengan harga 16 juta 500. Dan kalau kita lihat dari segi harga dengan ngeluarin budget 16 jutaan, memang kayaknya agak gimana juga ya. Karena harga 14 Pro brand new inboxnya juga udah 16 jutaan guys. Ada yang jual 16,7, ada yang jual 16,8, ini harga di market online ya. Dan kalau aku cek harga di iBoxnya, ini masih 17 juta 500. Cuman ini ya beda-beda tipis aja sebenernya. Cuman disini Apple pintar ya guys. Karena Apple tau, kalau Apple tetap masih jualan 14 Pro, 14 Pro Max, pasti 15 Best Modelnya nggak akan laku ya. Itu kenapa Apple juga langsung menstok penjualan 14 Pro dan iPhone 14 Pro Max. Jadi mau nggak mau dengan budget 16 jutaan, kalau teman-teman ingin membeli iPhone baru, yang udah Dynamic Island, ya termurahnya udah di iPhone 15 ini ya. Nggak ada lagi ya yang lebih murah, kecuali teman-teman beli iPhone 14 Pro bekas. Dan buat teman-teman yang nanyain, Kak, 14 Pro masih banyak dijual kok barunya? Itu cuman ngabisin stok aja ya. Dan ketika iPhone 14 Pro stoknya abis, ya mau nggak mau teman-teman dengan budget 16 jutaan, kalau ngincar Dynamic Island beli brand new inbox, pasti larinya ke iPhone 15 ini ya, yang Best Model. Lanjut ya kalau ngomongin dari tampilan segi desainnya, dengan harga 16 juta 500, kalau lihat dari bodi desainnya sebenernya ini, nggak jauh beda ya, dengan iPhone 14-nya, sekilas ya sama aja ya. Coba teman-teman perhatiin, layout kamera juga masih sama. Yang berbeda adalah kalau teman-teman megang di tangan ya, teman-teman hands-on, teman-teman tahu ya perbedaannya, paling kayak bezel yang lebih melengkung sedikit, jadi buat feel di tangan tuh jauh lebih nyaman, jauh lebih enak lah pokoknya, baik itu yang size 6,1 inch, maupun yang size 6,7 inch, iPhone 15 Plus. Lainan kalau kita ngomongin untuk tampilan display-nya ya, jadi di sini ada dua poin ya, menurut aku, iPhone 15 ini, ia masih sangat worth it aja ya, kalau teman-teman ingin beli. Poin yang pertama, keunggulan adalah ngomongin pada bagian display-nya, yang udah support 2.000 nits, dan untuknya udah support ya, Dynamic Island. Ini menjadi daya jualan mereka ya sebenernya, Dynamic Island. Karena kalau kita lihat, 14 itu bisa dibilang cukup gagal, karena memang nggak ada perbedaan signifikan ya, dengan iPhone 13-nya. Semuanya hampir sama, notch juga masih sama, layout sama, cuma kayak beda di fitur kamera, upgrade chipset, ini ya jelas nggak akan laku ya. Nah di iPhone 15 ini, Apple berharap, dengan Apple menambahkan Dynamic Island, fitur kamera baru, lapisan kaca belakang yang dibikin glass matte, ini sih berharapnya ya, 15 ini bisa naik ya penjualannya. Jadi mungkin buat teman-teman di luar sana, yang ngincar Dynamic Island, mau ngambil brand new inbox, ya ini cukup worth it ya, iPhone 15. Setidaknya walaupun tampilan body design-nya sama, seperti 14, ini ada sedikit yang berbeda ya, kalau teman-teman melihatin pada bagian display, itu kenapa aku juga sering bilang ya guys, ngomongin buat upgrade ke iPhone 15 ini, itu lebih ngomongin ke kepuasan pribadi ya. Buat teman-teman yang ingin membeli, dengan tujuan mau pamer, atau segala macam, ini ya udah nggak bisa ya, karena semua desainnya ini hampir sama aja ya guys, seperti iPhone sebelumnya, adalah iPhone 14 series, baiknya 14 biasa, 14 Pro, 14 Pro Max, kalau kita lihat perbandingan dengan 15 Pro, 15 Pro Max, ini kan juga nggak terlalu jauh berbeda ya, kecuali dengan penggunaan titanium, USB Type-C, itupun kalau teman-teman pakein case, ini ya nggak kelihatan sama sekali ya guys, begitu pun juga di iPhone 15 ini, yang best model, walaupun desainnya sangat nyaman di tangan, cuman balik lagi, kalau teman-teman pakein case, ingat kenyamanannya, ini udah pasti berkurang guys, lain hal kalau teman-teman memang nggak suka pake case iPhone, lebih nyaman megang iPhone ya, lebih suka megang tanpa case, ini bakalan terasa banget ya perbedaannya, walaupun disini sama dengan 14, cuman feel di tangan, hands-on iPhone 15, ini sangat nyaman guys. Dan yang terakhir tentunya ngomongin di USB Type-C ini ya, walaupun speed charging-nya sama, seperti yang lightning cable ya, lightning port, 14, dan series di bawahnya, hanya mentok di USB 2.0, cuman seenggaknya, kalau teman-teman punya stresoris USB Type-C, kabel ya, kamu juga pake iPad, kamu ngecharge Macbook, ini teman-teman bisa menggunakan semua ya, buat ngecharge iPhone 15 ini, jadi seenggaknya, kalau teman-teman lagi travel, pake siat-siat ini, ya teman-teman nggak perlu ya, bawa banyak kabel, cukup satu USB Type-C, buat ngecharge semua device kalian, iPad, Macbook, dan mungkin juga nanti nextnya, kalau teman-teman ingin membeli AirPods, ini juga udah support ya, AirPods Pro dengan USB Type-C. Jadi share overall, dari segi tampilan desain, 16 jutaan, poin pertama yang menurut aku cukup worth it adalah, ini perubahan pada Dynamic Island-nya, ini sih cukup worth it ya guys, walaupun cuma terkesan kayak agak gimmick, tapi seenggaknya, ini bisa membuat teman-teman yang pake iPhone itu, ada feel yang berbeda ya, nggak menggunakan notes lagi, semuanya ke Dynamic Island, walaupun ini masih 60Hz ya guys, bukan 120Hz promotion, cuma balik lagi, kalau teman-teman nggak terlalu peduliin banget ya, dengan Hz display ini, dan teman-teman juga udah nyaman, dengan 60Hz, mungkin sebelumnya kalian pake iPhone 12, iPhone 13, iPhone 13, menurut kalian, touchscreennya itu udah cukup buat teman-teman, udah nyaman juga, ya ini ya, nggak ada masalah berarti ya, dengan 60Hz, cuma kalau kalian pengguna iPhone 120Hz promotion, pindah ke 60Hz, nah ini don't get ya namanya, next, ngebahas dukungan performance, dan daya tahan baterainya, kalau buat performance, dia udah menggunakan A16 chip, dengan dukungan RAM 6GB, dan ini sama ya, seperti yang dipake di 14 Pro, dan iPhone 14 Pro Max, jadi ngomongin buat performance main game, multitasking, segala macemnya, ini udah pasti cepet guys, dan ngomongin buat dukungan sistem iOS-nya, buat support sistem, ini masih panjang banget ya, sampai 2028, jadi ngeluarin budget 16 jutaan, dikurangnya sistem sampai 2028, 5 ton pakai, buat aku sih ini masih worth it ya guys, selanjutnya ngomongin daya tahan baterai, untuk F15, memiliki kapasitas 3349, dan rata-rata pemakaian F15, ini nyentuh hampir 10 jam ya guys, lanjut lagi buat F15 Plus, dan kapasitas baterai 4383, ini bisa bertahan 13 jam ya kurang lebihnya, jadi buat teman-teman yang memang butuh kapasitas baterai besar, ini memang ngomongin teman-teman harus ambil versi yang paling besarnya ya, iPhone 15 Plus, dengan size 6,7 inch, dan kalau teman-teman tanya, apa perbedaan iPhone 15 dan iPhone 15 Plus, ini semuanya sama ya guys, ngomongin buat fiturnya semuanya sama, cuma berbeda di ukuran size, dan ukuran baterai aja ya, jadi secara overall ngomongin buat di ukuran performance-nya, dengan harga 16 jutaan, ini ibaratnya teman-teman beli iPhone 14 Pro, cuman dapet versi yang best modelnya ya, layout kamera masih sama seperti 14, cuman isi dalemannya, isi hardware-nya, ini menggunakan versi di 14 Pro-nya, ini sih bener-bener masih sangat powerful ya guys, yang terakhir ini ngomongin di bagian kameranya, ini poinnya kedua ya, menurut aku ini bikin iPhone 15 masih worth it untuk kalian beli, walaupun iPhone 15 ini memiliki layout kamera yang sama ya, seperti iPhone 14 yang gak terlalu jauh berbeda, bisa dibilang ini ya agak identik ya guys, cuman jeruan dalemnya, iPhone 15 ini udah support 48MP, dan kalau kalian bandingkan dengan versi 14 Pro-nya, walaupun sama-sama 48MP, cuman ini berbeda ya guys hasilnya, 14 Pro dan 14 Pro Max, kalau teman-teman foto biasa aja dengan lensa wide-nya, dan gak menggunakan Pro Raw, ini hanya menggunakan 12MP ya, dan ketika teman-teman menggunakan fitur Pro Raw, ini up to 48MP, sedangkan di iPhone 15 best model ini, kamu bisa set ya ke 24MP, yang dimana buat hasil fotonya, pastinya kan jauh berbeda ya guys, lebih padat, dan tentunya pastinya ini lebih tajam ya guys, ketimbang yang masih 12MP, dan buat fitur yang kedua, ini adalah fitur Portrait in Photo Mode, ini fitur yang setelah aku bahas ke teman-teman ya, bener-bener oke banget ya guys, dan ini bikin iPhone 15 makin worth it ya, teman-teman kayak foto biasa aja, foto muka orang segala macem, kalian langsung bisa edit ya, buat fitur Portrait ini, bisa ubah ketebalan bokeh, bisa menggunakan juga fitur buat lighting fotonya, jadi ngomongin buat semua fitur baru di iPhone 15 ini, terutama ngomongin buat fitur kanan, terutama ngomongin buat fitur kanan, terutama ngomongin buat fitur kanan, selamat menikmati ya, Dan apakah beneran worth it ya dengan budget 16 jutaan beli iPhone 15 best model? Kalau untuk beli saat-saat ini, bulan-bulan November, bulan-bulan Desember, selama iPhone 14 Pro masih jual brand new Inbox-nya, karena memang cuma ngabisin stok aja ya guys. Buat aku ini masih kurang worth it ya, aku pun lebih memilih beli iPhone 14 Pro ya, brand new Inbox. Lain hal kalau 14 Pro ini stoknya udah habis semua ya guys, karena memang cuma tinggal ngabisin stok aja. Nah ini ya mau nggak mau ya, dengan budget 16 jutaan, kalau kita ingin membeli iPhone Dynamic Island brand new Inbox, ya paling murahnya udah di iPhone ini ya, iPhone 15. Udah nggak ada lagi ya guys yang lain. Dan ingat ya guys, kalau teman-teman upgrade-nya dari iPhone 14 ke iPhone 15, ini jelas nggak worth it ya, teman-teman jangan beli, buang-buang duit. iPhone 15 ini sangat worth it ya, kalau kalian upgrade-nya dari iPhone 14 ke bawah, iPhone 13, iPhone 12, iPhone 11, upgrade ke 15, ini beneran worth it guys. Oke guys, paling itu aja pendapat dari aku, buat teman-teman yang punya pendapat lain mengenai iPhone 15 ini dengan harga 16 jutaan, silahkan ya, tinggal tulis aja pada kolom komentar. Sampai ketemu di video selanjutnya, bye-bye.